ngiming-ngiming kita sudah tanda tangan kontrak oh iya kita sampai cerita-cerita ya kita sudah tanda tangan kontrak kita nge DJ disana, aku sama suami aku nge DJ disana oh iya buat kalian juga bisa cosplay kalau kalian suka cosplay kayak anime-anime kostum-kostum gitu ya anime-anime jepang gitu nah itu ada bajunya, ada jasa makeupnya juga terus ada rambut-rambut lengkap lah semua atributnya jadi ini tuh emang bener-bener family time banget sih gitu bukannya klub, bukannya hal-hal negatif gitu ya ini malah justru kayak liburan keluarga gitu yang bisa denger musik DJ-nya juga plus ada yang DJ-nya juga ya itu kita berdua gitu bisa olahraga juga ya have fun lah disana tuh kayak banyak games-nya gitu loh iya ada acara selain main sepatu roda kalau capek kalian bisa main bilyar have fun bye Halo Badi seperti biasa jumpa lagi bersama gue Relly Manuel dan istriku Riri Febriana di dunia RR. Nah hari ini kita mau masak resep sendiri yaitu adalah nasi goreng babi babi lagi-babi lagi-babi lagi Hai nih apa dia diem gitu kalau babi ini malah kerasa babinya soalnya dia kan udah kayak jadikan dia smoke-smoke beef ham gitu ya Jadi dia bukan kayak daging-dagingnya babi gitu loh ngerti kan kayak itu jadi bulat kayak daging apa kebab gitu daging leher gitu kayak daging sapi tapi daging sapi yang udah jadi buat isian burger gitu ya babi dari babi ya begitu ya Jadi hari ini kita mau buat nasi goreng babi bulgogi ya kita mau tambahin tuh ya saus bulgogi cukup mudah cara buatnya langsung aja kita buat let's goy kuih Hai Nah untuk hari ini aku yang masak nih aku udah kirisin semuanya ya bawang putih di bawang merah terus disini aku pakainya cabai hijau aku disirisin sama daun bawang ya seperti nasi goreng pada umumnya cuman disini aku mau tambahin kuah apa bungu bulgogi-gugi kayak gitu ya apa sih itu namanya tuh bulgogi 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 sama disini ada daging guabi tapi dia yang sisahan kemarin aku bikin konten sama istriku yang bikin apa tuh sandwich babi gitu ya dari daging babi Nah daripada penasaran langsung aja kita buat ya Napan nasıl plus 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 selamat menikmati 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 di tempat selamat menikmati 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 Tapi dari layar Kita kayak Apa sih gerakan badan kita gitu Ntar di layar tuh ada gitu lah Terus ada bowlingnya juga di layarnya Terus ada main tennisnya juga di layarnya Terus bisa karaoke Ada macam-macam permainan ya Bisa karaoke juga Kalau temen-temen yang suka karaokean ya Sambil dengerin lagu DJ dari kita Ya gak bisa Kalau karaoke karaoke Enggak bukan kalau misalkan mereka lagi gak main karaoke Terus sambil lagi main sepatu roda Menikmati lagu-lagu DJ lantunan Lantunan lagu DJ dari kita Enggak lah biar olahraganya tuh Semangat Karena ada musik DJnya Tapi kita disana Gendrenya tuh Aku belum tanya sih breakbeat boleh atau enggak ya Tapi aku mainnya disana IDM aku main progresif R&B sama aku main BOTI Ya Gendre BOTI tuh apa tuh BOTI tuh yang kayak Bonceng tiga BOTI tuh kayak lagunya ini tau temen-temen Sahara Beats Yang ketukan bassnya kayak gitu lah Jadi kalau genre musik DJ itu Supaya kita tahu aliran musiknya itu Kita dengernya dari mana sih Kalau jadi sebagai orang DJ tuh Kita dengernya dari bass Ya Jadi kalau denger bassnya agak diayun Kita bisa ngelai oh itu breakbeat gitu Terus kalau dihentak tak 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 Bassnya kayak gitu itu Kayak lebih ke Dutch gitu Terus kalau bassnya lebih dub dub Lebih dalem Nah itu kita bisa ngelai sendiri itu kayak Progresif kayak gitu Ya gitu lah Kalau untuk DJ ini aku cerita sedikit tentang Gendre ya Ya kayak gitu lah Terus bisa Oh iya buat kalian juga bisa cosplay Kalau kalian suka cosplay Kayak anime-anime Kostum-kostum gitu ya Anime-anime Jepang gitu Nah itu ada bajunya Ada jasa makeupnya juga Terus ada rambut-rambut lengkap lah Semua atributnya gitu Jadi ini tuh emang bener-bener Family time banget sih gitu Bukan bukannya klub Bukannya yang ke hal-hal negatif gitu ya Ini malah justru kayak liburan keluarga gitu Itu yang bisa denger musik DJ-nya juga Plus Arang ada yang DJ-nya juga Yaitu kita berdua gitu Bisa olahraga juga ya Heaven lah disana tuh Kayak banyak gamesnya gitu loh Iya ada acara Selain main sepatu roda Kalau capek kalian bisa main biliar Terus ada bar-nya juga Itu bar-nya kayak Cafe ya Bisa pesen makanan juga Kalau haus juga Bisa pesen minum Dan harganya juga terjangkau ya teman-teman Iya betul Terus Yang aku lihat sih disana tuh Kebanyakan anak muda Yang dateng anak-anak SMP Anak SMA Terus keluarga Yang bawa anak-anaknya Kayak gitu lah Pada latihan ini ya Sepatu roda Terus Apa bisa Belajar juga sepatu roda disitu Ada coachnya gitu deh Kayak member kalian Kalau mau member juga bisa Kayak gitu Kayak gitu Terus Terus Ini tuh daerahnya di Gading Serpong Di G Town Square Gading Serpong Di sampingnya rumah sakit Bethsaida Gading Serpong Gampang lah itu di pinggir jalan utamanya Gading Serpong Ya Ya Jadi di bawahnya itu Ada apa yang Di bawah itu Ada kuliner-kulineran Kulineran ya Kulineran masak gini lah Kayak Macem-macem lah disana tuh bawahnya tuh nak Di atasnya Naik lantai 2 ke dalam malnya Nah itu ntar ada Sky apa yang Skybring Iya masih awam ini Sky Skybring Skyring Eh Cyberring Gimana sih Cyberring loh Cyberring Sky-sky jadi ngikut sky-sky Betul lah Jadi kalian nih yang kalau Mau ada acara Anniversarian Atau Kayak acara Arisan Happy birthday juga bisa ya Happy birthday Kalian juga bisa booking di tempat kita ya Di Cyberring Mantap kan Mantap deh Gak bikin malu deh pokoknya High class banget Ada sofa-sofa juga ya Jadi buat kalian yang mau ketemu kita dan kita happy bareng Ya dateng ya ke Cyberring Gading Serpong Wah ngomong-ngomong Ngomong-ngomong terus Ini nasi goreng enak tau temen Nasi goreng kalau nggak pakai babi cuma nasi goreng ini sebutnya nasi goreng bulgogi ya Tapi karena ini lagi ngabisin stok babi aja ya udah kita mix aja jadi nasi goreng babi bulgogi ini rasanya endul banget ya Kalian di rumah bisa coba buat ya Tapi nggak usah pakai babi kalau haram ya Ganti daging sapi dan ayam Eh kalau nggak nggak usah pakai daging-daging begini juga udah enak pakai telur Bumbu saus bulgogi Saus tiram Terus kasih saus cabe Saus tomat Sesening Oh Karena emang udah pas nyuap aja udah endul banget ini udah mantep Kalau nasi goreng biasa yang pakai bumbu racik tuh ya Iya Itu biasa Iya itu mah kurang enak kalau menurut aku Kurang enak biasa aja Nah kalian bisa cobain ini ya menu baru ya nasi goreng bulgogi Tapi nggak usah pakai babi ya Kata penontonnya siapa juga yang mau orang haram gitu Gak kita cuma ngingetin aja temen-temen ya Karena kan aku menjaga banget Jadi kalian gimana ya Aku jaga gitu ya Jadi lanjut makan Putih doyan loh daging-daging Hmm Nah itulah makanya alisan kita kenapa ya Nga Hmm? Pakai di alikan bales-bales komen kalian ke admin Karena ya gitu kan kita udah bilang kita ada aktivitas lain gitu diluar kayak gitu Ya Nah ini udah fix baru ntar kita akan publish Sebenernya udah di publish sih dari Pernah ya pernah aku publish gitu Eee Di IG Terus di short gitu Cuman Cuman kan kita ada tempat kerja yang lain juga Ya itu nggak aku publish itu Jadi nggak cuman disitu tau doang kemarin itu Kalau cuman disitu tau doang mah Gampang gitu ya Karena cuman satu aktivitas doang Mungkinnya sama kita bikin channel Tapi aku ada lagi proyek lain Lagi banyak ya puji Tuhan sih Karena emang lagi Mau tahun baruan kan Mau Natalan Jadi banyak bener-bener festival gitu deh acara Belum lagi nanti nih kadang suka dadakan ya Kalau sudah hari pergantian tahun baru nih Tanggal berapa tuh? 30 Malang nih kadang suka dadakan Jam 8 kita lagi ada acara dimana gitu Tiba-tiba dipanggil lagi ya buat ngisi acara disini gitu Buset Kejar-kejaran Tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa deh Nggak bisa Karena kita sudah tanda jangan kontrak teman-teman Jadi buat teman-teman yang kemarin mau undang Itu sorry gitu ya Untuk saat ini belum bisa dulu ya Jadi aku nggak akan promoin ini ya Iya bener-bener Iya nggak promo lagi Cita Kita nggak ada promo DJ lagi Cuman promo endorse aja sama yang mau mungkin jadi sponsor buat di dunia RR Ya puji Tuhan karena kita udah di kontrak Ya bersyukur kepada Tuhan Boleh boleh gitu Tapi kita atur waktunya dulu teman-teman ya Kalau kebetulan kita lagi off Nah bisa kali isi ya Maybe nanti bisa dibicarakan kali ya Waktu off kita kan juga belum diomongin Pokoknya seminggu sekali katanya Boleh bareng? I don't know Aduh gae banget pake basi Hahahaha Orang udah boleh kok kata kokokoknya boleh Kata si pak bosnya Emang gitu ya? Oh Pokoknya kita mau kalian sehat gitu katanya Iya baik apa mikirin Baik banget posnya Mikirin kita Pokoknya kalian tuh harus jaga kesehatan gitu Iya gitu Harus press gitu Pokoknya harus ada liburnya Dan Walaupun bareng gak apa-apa katanya Dan baik banget orang baik masuk surga tuh Dan friendly banget tuh Hmm Aku udah mau habis Aku kenyang banget Hmm Lo pegel Ini babinya enak Hmm Dan puji Tuhannya kita udah izin yang buat ini ya Yang buat koir natal di GBK Hmm Dan itu Terbesar tuh ya Hmm Kita izin soalnya udah Pelayanan dari sebelum-sebelumnya Dan emang sudah terdaftar untuk Pelayanan koir natal di GBK Nanti 7 Desember Dan puji Tuhannya sih Pokoknya baik Dan membolehkan kalo untuk ibadah Eh Kenapa Kan katanya kamu masih golnya mau Hmm Nanti cuma di belakang kamera Ini berarti di depan kamera gak habis Iya gak habis Tapi aku usahakan buat kalian habis Hehehe Hmm Cabainya pedas sekali Hmm Dipilih lah dipilih Aku makanin kalo yang kamu potong-potong itu Hmm Kalo yang Kalo yang Kalo yang utuh aku gak makanin Hmm 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 Aduh, pegal banget tuh Aku mau minum Aduh, pegal banget perut Nasi goreng ini emang luar biasa ya Cepet kenyang Karena emang nasi sama minyak gitu ya Tungguin si Putih Tungguin daging babi Tungguin daging babi Kenyang Tau daya-dayaan banget Udah tau kerutnya Minimalis Kalau aku mau habis Lihat tadi aku udah habis ini Nambah lagi Nambah lagi Ada isinya Ada isinya lagi Aku bingung kalau gak pakai garpu tuh Temen-temen Kalau pakai garpu enak ya Gini set Gidorong set Kalau gak pakai garpu aku bingung Ya pakai keseimbangan ayah Keseimbangan main sepatu roda Aku kan bisa main sepatu roda Lalu tuh seimbang lo Aku lucu tau Waktu ngerti aku main sepatu roda Seneng deh Aku gak bisa Aku seneng banget Aku jatoh-jatoh Aku kepleset Aku main sepatu roda disana Kamu ngakat banget ngeliat Suami aku kalau main sepatu roda Disana tuh ngejumplang Kayak orang baru belajar main sepatu roda Baru belajar jalan Emang gak bisa jalan Baru belajar jalan Kayak bebek yang lagi jalan Itu aku kayak jompo Tau gak jompo Udah pakai pegangan gini Dicin Udah mah Udah gak bisa Ngejimbangin pakai tangan gitu ya Buat pegangan Maunya ngebut-ngebut Ya udah ngejledak Kayaknya jatoh Aku tuh orangnya gak sabar Pengen cepet bisa Jadi nekat gitu Soalnya gak ada Ininya Coachnya Jadi aku berinisiatif Sendiri gitu Mungkin dari jatuhnya Aku mungkin nanti jadi Kedepannya leluasa Soalnya Waktu pertama kali aku belajar motor gitu Nabrak dulu Nabrak yang lister hit Terus? Iya jadi pas ngegas Langsung nabrak yang lister hit Tapi Tapi puji Tuhan Aku mah waktu itu belajar motor Yang aku langsung bisa loh Gak ada jatohnya Itu udah bisa Cuman Kebetulan yang aku pegang motornya Motor gigi Jadi pas motor Mau aku Panasin Aku nyalain Mau aku panasin Pas di luar gitu Sagi posisi berhenti ya Terus Mau aku nyalain tuh Habis aku matiin Aku nyalain gitu Itu maksudnya ya Ya udah tuh Nyalain Aku gak tau itu udah masuk gigi Aku langsung gas Loncat Itu langsung ke poni Ini ke tiang listrik Langsung gini Motongin Berdiri Aku sampe kaget Kacanya pecah Itu pas umur berapa kamu? Waktu SMP itu Aku kalo waktu belajar motor Jadi aku tuh selalu telat temen-temen Jadi kayak temen-temen aku udah pada bisa Aku tuh telat banget Misalkan mereka bisa SMP Aku tuh bisanya pas kuliah Kayak gitu Jauh amat Jauh Karena aku orangnya bukan yang pengen Pengen ikut-ikutan Pengen bisa kayak temen-temen Kan ada kan kawan ke jaman sekarang Bahkan ih ngeliat temennya si A Bisa naik motor Ah gue harus bisa Minta sama papa mamanya Harus bisa gitu kan Banyak kan anak-anak sekarang Kayak gitu kan Kalo aku gak Aku kayak lebih mikirin Aduh sayang nyawa gue Aduh sayang Nyawa gue cuma satu Jadi jangan sia-siain deh Kayak Belum penting banget juga Aku lebih kayak safety gitu Gak yang ngikutin hawa nafsu Jadi telat Dan makanya Aku bisanya pas kuliah loh ya Naik motor Udah Daruh sayang Aduh Ayo gocep aku udah kenyang Ini Dia pengen pulang Ini rumah ya Aku pengen pulang Dari lidahnya kok Aku jadi horror ya Ini ya RR Sekarang ada lidah panjang Eh enggak lidah babi Udah bis Aduh Kenyang banget Asli Nasi goreng ini luar biasa ya Karena kita udah selesai Apa dengan dirimu Karena kita udah selesai makan Terus udah kenyang juga Gak habis juga Pokoknya thank you banget buat kalian semua yang udah selalu support Youtube Dunia RR Selalu semangatin Selalu komen positif Ambil sisi positif ya Buang negatifnya Jangan lupa di like Share dan subscribe Subscribe yang belum subscribe Pencet tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan vlog-vlog terbaru dari Dunia RR Jadi notifikasinya masuk ke HP kalian Nah buat kalian yang selalu nanya Nika gimana sih pengen order sambal geprek daun jeruk Dunia RR Kalian bisa langsung check out di Shopee Nah terus Kalian itu Kalo makan sambal geprek daun jeruk Dunia RR ini Pasti bakal bener-bener ketagihan Karena emang rasanya seenak itu Dan ini bener-bener real Gitu enak ya Terus Sambal geprek daun jeruk Dunia RR ini Bisa jadi bumu masakan kalian Jadi kalo kalian yang mau buru-buru Gak mau ribet Terus bahan-bahannya kurang lengkap Belum belanja Jadi kalian bisa langsung masukin Sambal geprek daun jeruk Dunia RR Ke wajan Masukin ke menu yang mau kalian masukin Jadi satu sama sambalnya Terus kalian kasih air Oseng-oseng Matang jadi Udah dia langsung dimakan Simple banget Dan rasanya enak banget Terus Sambal geprek daun jeruk Dunia RR ini Bisa jadi sambal Cocolan makan kalian Mau makanan ringan Makanan berat Karena sambal geprek daun jeruk Dunia RR ini Bisa menyesuaikan Keseluruh Makanan yang kalian makan Jadi dia tuh Bener-bener bisa menyesuaikan Bener-bener jadi Enak banget Terus Buat Sofresh ya Kalian yang mau sama-sama aku Kalian bisa langsung cek out juga di Shopee Terus Ini ada 4 warna Warnanya Berlu Blue Green Brown Sama grey Dia motifnya motif mata kucing Kalian tau pasti motif mata kucing Kan lucu-lucu Cantik-cantik Nah itu bener-bener bagus-bagus banget di mata kalian pasti Terus dipake seharian juga aktivitas itu gak akan ngerasa kayak pake softlens gak akan ngerasa nganjel Terus gak akan kering di mata Kayak lembab gitu di mata karena 40% kadar airnya Terus Buat nanti 10.000 subscriber kita akan bagi-bagi uang Tuna Wow Hujan Sama kaos dunia RR Wow Nah klunya untuk mendapatkan 10.000 subscriber ini kalian wajib follow instagram aku dan suami aku ada di bawah sini Wajib follow tiktok aku juga dan suami aku ada di bawah sini Dan yang pastinya kalian sudah subscribe YouTube dunia RR Thank you banget buat teman-teman yang sudah stay tune terus di vlognya dunia RR Ini aku juga gak akan pernah bosan-bosan buat ngingetin kalian ya Buat teman-teman yang mau pesen sama geprek daun jeruk silahkan pesen ya Tidak perlu khawatir karena perabotan yang kita gunakan itu semuanya terpisah Sampai sponsnya mungkin bisa jadi enggak usah Karena aku juga menjaga banget Aku juga ada banyak yang lustrin Jadi aku ngerti Dan Soflexnya itu dia dapat bonus penuh-penuhnya Bonos Soflex Iya Soflex 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 Soflex